Awalnya, Ji Tiansing siap menolak mengembalikannya. Setelah diserang, taman tersebut mengalami kerugian besar dan belum pulih. Menurut perkiraannya, dalam jangka pendek, Sekte Pedang Darah tidak akan menyerang taman binatang lagi. Buang-buang waktu pergi ke taman binatang untuk menyiapkan sejumlah besar. Tapi Ki juga bertanya, bagaimana dia bisa menolak. Terlebih lagi, ini masalah kecil baginya. Baiklah, kamu tetap di sini. Aku akan pergi ke lembah binatang. Ji Tiansing menyerahkan urusan Pulau Suanguang kepada Ki, lalu berbalik. Sua. Dia berubah menjadi pita putih, dengan cepat menembus langit, langsung ke selatan. Ki Huan Zi berdiri di atas pulau dan melambai ke punggungnya. Tolong, Tiangu, tolong. Ji Tiansing tidak mengatakan apa-apa. Dia melaju melintasi langit dan segera menghilang. Ketika sosoknya menghilang di langit, Ki kembali ke tambang dan terbang kembali ke tambang. Pada saat yang sama. Pulau Suanguang di sebelah timur, sekitar 30 ribu mil jauhnya. Di bawah Laut Biru, ada sekelompok bayangan gelap yang bergerak cepat di laut. Setidaknya ratusan bayangan hitam, secepat pita ke selatan. Tidak hanya di sebelah timur Pulau Suanguang, namun juga di sebelah barat juga terdapat rangkaian bayangan hitam yang berlari kencang. 30 ribu mil ke arah selatan, terdapat lebih dari 300 bayangan gelap yang tersembunyi di dasar laut. Banyak bayangan gelap menyebar membentuk garis sepanjang 100 mil pertahanan. Seiring berjalannya waktu, Ji Tiansing mendekat. Lebih dari 300 bayangan hitam meninggalkan dasar laut dan secara bertahap terbang ke permukaan laut. Seperempat jam kemudian. Ketika Ji Tiansing hanya berjarak 500 li dari bayangan ini, semua bayangan keluar dari laut. Sua, 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 sua. Semburan air memercik, lebih dari 300 bayangan hitam muncul di atas laut, menghalangi jalan Ji Tiansing. Ji Tiansing sedang berlari kencang, tiba-tiba menyadari ketidak normalannya, segera berhenti di langit. Dia mengerutkan kening dan melihat pada 300 sosok dengan acuh tak acuh. Saya melihat bahwa itu adalah manusia aneh dengan lebih dari 320 ekor ikan. Tingginya dua kaki, ramping dan kuat, ditutupi sisik hitam. Meskipun, tubuh bagian atas manusia ikan ini agak mirip sama dengan manusia. Ia juga mempunyai kepala, dua lengan dan belalai. Namun kepala mereka sangat besar, dan mereka berdua mempunyai pembuluh darah yang lebar dan mulut yang besar, memperlihatkan dua baris taring yang tajam. Bahkan tangan mereka adalah cakar yang tajam, dengan jaring hitam, seperti kaki bebek. Manusia ikan hitam ini jelek dan ganas, penuh udara dingin. Ada 300, semuanya memiliki 3 hingga 6 tingkat kekuatan. Mereka mengenakan baju besi kasar, memegang pedang, tombak, dan tombak yang aneh atau tidak lengkap di tangan mereka. Selain itu, 20 manusia ikan lainnya lebih kuat, memakai baju besi lengkap, dan senjata yang gigih dan unggul. Manusia ikan ini harus menjadi pemimpin, dan kekuatan mereka ada di alam dewa surga tingkat 8 atau 9. Mata Jitiansing menyapu langit dan melihat penampakan manusia ikan itu, dan mulutnya tiba-tiba menimbulkan cibiran. Hai, kebangsaan, seharusnya dia adalah seorang pejuang dari suku hiu hitam. Haha, Tuan Kota Puncak Kastil, memang benar, dia tidak mengecewakanku. Jitiansing, tentu saja, mengenal orang-orang laut dan langsung menebak asal-muasal ikan hitam itu laki-laki. Sekarang, pemimpin dari 20 klan Makarel Hitam, tiba-tiba mengangkat pedang dan tombak di tangan mereka, dan berkata sambil menyeringai dingin, tangkap dia. Saat suara mereka turun, 300 tentara hiu hitam mengeluarkan raungan yang tajam dan menusuk. Semuanya mengayunkan pedang, menunjukkan berbagai kekuatan magis dan metode rahasia, dan melancarkan pengepungan terhadap Jitiansing. Sua-sua. Bang, bang, bang. Ribuan cahaya dan bayangan ajaib, mekar warna-warni, menutupi ribuan mil laut. Air laut yang tak berujung juga ditelan oleh tentara hiu hitam dan berubah menjadi ribuan anak panah air gelap, menembaki Jitiansing. Para pemimpin klan hiu hitam itu takut Jitiansing akan menerobos dan melarikan diri. Mereka bahkan bergandengan tangan menarik air laut sejauh ribuan mil hingga membentuk tirai air hitam dan menutup wilayah laut. Melihat pemandangan ini, mata Jitiansing menjadi lebih dingin dan hatinya semakin membunuh. Jika kamu bahkan tidak mengatakan alasan atau alasannya, bunuh saja. Ketika pemikiran ini terlintas di benaknya, dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan mengerahkan keahlian uniknya. Hujan pedang. Dengan minuman dingin darinya, ribuan cahaya dingin muncul di langit. Puluhan ribu bintang dan pedang raksasa berjatuhan seperti meteor, menutupi wilayah laut seluas tiga ribu li. Pada saat yang sama, Jitiansing juga menggunakan dirinya sebagai pedang untuk melancarkan serangan balik. Dia berubah menjadi pedang emas yang mempesona, membunuh banyak tentara hiu hitam. Bang, bang, bang. Cahaya ajaib yang menutupi langit dan menghalangi matahari terbelah oleh pedang emas yang menyilaukan, yang hancur satu demi satu, memercikkan ratusan juta pecahan warna-warni. Pedang emas yang mempesona menebas kerumunan, langsung membunuh lebih dari dua puluh tentara hiu hitam, membuat mereka berkeping-keping, memercikkan kabut darah. Kemudian, puluhan ribu bintang dan pedang turun dan menutupi laut. Bang, bang, bang. Bang, boom. Tiba-tiba, suara yang memekatkan telinga meledak, bergema di langit. Serangan lebih dari 300 tentara hiu hitam langsung dikalahkan oleh pedang bintang. Setiap rajurit hiu hitam, yang terkena setidaknya tiga pedang bintang, meledak di tempat menjadi puing-puing berdarah. Untuk sesaat, langit dan lautan yang jaraknya ribuan mil berubah menjadi dunia berwarna merah tua. Hujan darah dan daging memercik. Laut juga berada dalam kekacauan total, menyebabkan gelombang besar. Segera, hujan pedang putaran pertama berakhir. Dari 300 tentara hiu hitam, 70 persen terbunuh, hanya menyisakan 90. 20 pemimpin klan hiu hitam yang kuat semuanya berkulit hitam dan biru dan sengsara. Hasil ini diluar dugaan semua orang. Para prajurit klan makarel hitam yang selamat tiba-tiba terkejut, dan ekspresi ngeri terlihat di wajah mereka semua. Namun, masih ada lebih dari 3.000 pedang bintang yang tersisa. Di bawah kendali Jitiansing, pedang bintang ini terbang dengan liar, membentuk badai pedang, menyapu lautan. Sua-sua Badai pedang, yang tingginya mencapai 10.000 kaki dan 100 mil, seperti tornado. Tidak ada prajurit makarel hitam yang bisa menolak kemanapun dia pergi. Jika Anda berlari sedikit lebih lambat, Anda akan dilanda badai pedang, dan tidak akan ada ampas yang tersisa. Ketika badai pedang terbang ribuan mil jauhnya, kekuatannya perlahan-lahan abis dan akhirnya menghilang. Wilayah laut 3.000 mil berada dalam kekacauan total. Air laut yang tak ada habisnya juga diwarnai merah. Adapun tentara hiu hitam itu, hanya 20 yang selamat. Kebanyakan dari mereka adalah pemimpin alam dewa surga tingkat 8 atau 9. Meskipun mereka masih hidup, mereka juga berlumuran darah, anggota badan dan lengan patah, dan kekuatan mereka sangat lemah. Lebih penting lagi, mereka semua takut dengan teror Jitiansing. Ketika Jitiansing berubah menjadi pedang raksasa untuk menyerang, mereka semua ketakutan dan melarikan diri. Di saat yang sama, mereka masih mengumpat seperti orang gila. Berengsek, kita semua ditipu oleh raja. Protos jelek itu sama sekali bukan Tuhan. Itu benar-benar raja dewa. Tidakkah kamu mengatakan bahwa jika kamu mengirim lusinan tentara secara acak, kamu dapat menangkapnya hidup-hidup? Bagaimana dia bisa sekuat itu? 2872 Nyatanya, kebangsaan Hai adalah ras berdarah dingin. Itu ganas dan haus darah. Laut yang tak berbatas kembali menjadi rumah mereka. Bertarung di laut, efektivitas tempur mereka sangat sengit. 300 master protos yang sama tidak akan mampu mengalahkan 300 prajurit hiu hitam. Namun, para prajurit hiu hitam itu ditipu oleh raja hiu hitam. Mereka semua mengira target yang ingin ditangkap hanyalah puncak Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan Jitian Singh, mereka pikir itu adalah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Hasilnya jelas. Kekuatan teroris dan cara ganas Jitian Singh melebihi imajinasi orang. Dalam sekejap mata, garis pertahanan psikologis masyarakat telah hancur dan hancur. Wah! Cahaya pedang Jitian Singh yang menyilaukan seperti guntur yang menembus langit. Saat berikutnya, dia menyusul dua pemimpin klan hiu hitam. Bang! Bang! Selama seratus kaki cahaya pedang emas yang menyilaukan, langsung menembus mereka, akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Tidak hanya tubuh dagingnya yang berubah menjadi puing-puing, tetapi bahkan keilahian pun hancur berkeping-keping. Setelah membunuh dua makarel hitam para pemimpin, silaukan cahaya pedang emas tanpa henti, dan bunuh pemimpin hiu hitam tidak jauh dari situ. Wah! Bang! Boom! Setiap suara tumpul meledak, melambangkan kematian seorang pejuang hiu hitam. Cahaya pedang emas berkedip-kedip dan berkibar di langit, sama mengerikannya dengan jimat. Setelah seratus bunga. Lebih dari dua puluh kepala suku hiu hitam yang masih hidup dibunuh oleh Jitian Singh. Tak satu pun dari mereka selamat. Entah mereka terbang ke angkasa, bersembunyi di bawah dasar laut, atau menyelam ke bebatuan dasar laut, mereka tidak ada gunanya. Sua! Cahaya pedang emas berhenti di langit. Cahayanya menyala, cahaya pedang menghilang, dan sosok Jitian Singh muncul. Dia berdiri di langit, memandang ke bawah ke laut di bawah kakinya, menggunakan alat penangkapan, mengumpulkan potongan-potongan keilahian yang tersebar di laut. 320 prajurit makarel hitam terbunuh. Setidaknya ada 3.000 keping dewa yang tersebar di lautan ribuan mil. Meski begitu, kekuatan prajurit hiu hitam itu rendah. Bahkan jika Jitian Singh melahap pecahan status ilahi mereka, lebih baik melahap urat kristal ilahi dan meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Dia menelan urat kristal ilahi, hanya menelan kekuatan ilahi dari berbagai atribut, dan dengan cepat meningkatkan ranah kekuatan. Melahap potongan roh semua dewa, Anda tidak hanya dapat dengan cepat mendapatkan kekuatan, tetapi juga mengumpulkan banyak aturan Sinto. Di cincin luar angkasa Jitian Singh, ada juga potongan roh dari empat tetua sekte pedang darah dan banyak master. Dia hanya ingin menunggu kesempatan yang tepat untuk melahap pecahan dewa dan menyempurnakan lebih banyak hukum Sinto. Dengan cara ini, dia bisa menerobos kerajaan Tuhan lebih cepat. Dalam kehidupan terakhirku, ketika aku mencapai puncak kerajaan Tuhan, aku hanya menguasai lebih dari seribu hukum. Kali ini berbeda. Dengan kekuatan menelan, aku pasti bisa memadatkan tiga ribu jalan. Mungkin hanya mereka yang berkumpul bersama tiga ribu jalan dapat menembus batas surga. Jitian Singh mengumpulkan pecahan status ilahi dan berpikir di dalam hatinya. Dia punya ide ini sejak lama. Karena alasan inilah dia gemar mengumpulkan potongan-potongan ketuhanan dan terus-menerus merampas hukum ketuhanan orang lain. Segera, seperempat jam berlalu, Jitian Singh menemukan lebih dari dua ribu keping relik dewa di ribuan mil wilayah laut. Saat itu, di laut timur dan barat, sesosok hitam besar bergegas mendekat. Jitian Singh mendongak dan melihat dua ratus tentara hiu hitam. Ini adalah prajurit biasa, dan kekuatan mereka berada di antara tiga hingga lima tingkat surga dan Tuhan. Jitian Singh memandang mereka dengan dingin, dan dengan kilatan cahaya di tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang penguburan surga. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Ketika kedua belah pihak terpisah lima puluh li, Jitian Singh mengangkat pedang penguburan dan bersiap untuk bergerak. Namun kedua kelompok tentara ikan tenggiri hitam itu berhenti di laut. Mereka tidak terburu-buru menyerang, tetapi mereka membubarkan diri dan membentuk lingkaran seratus li untuk mengepung Jitian Singh. Jitian Singh melirik orang-orang ini dan tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Dia melihat ke utara, matanya sedikit menyipit, dan matanya menjadi berat. Akhirnya Tuhan datang. Di atas laut utara, ada sekelompok besar bayangan gelap, yang datang dengan kecepatan tinggi. Sekitar lima puluh tentara hiu hitam, semuanya mengenakan baju besi yang sangat bagus dan senjata tajam. Tiga orang kuat klan hiu hitam teratas, terutama bertubuh besar, momentumnya sangat dingin. Khususnya, pemimpin ikan tenggiri hitam yang kuat, tingginya lebih dari sepuluh zang, seluruh tubuhnya bersisik hitam memancarkan cahaya dingin. Dia memiliki empat lengan dan dua kepala, dan mulutnya penuh dengan gading seperti hiu. Selama dia terbang di atas laut, laut itu membeku menjadi es. Mata Jitian Singh tertuju padanya dan berbisik, tingkat kekuatan orang ini lebih tak terduga daripada empat tetua sekte pedang darah. Mungkin saja dia telah mencapai lima tingkat alam senjun. Dia harus menjadi raja suku hiu hitam. Selain raja hiu hitam, dua klan hiu hitam kuat lainnya juga tidak bisa dianggap remeh. Kedua ikan tenggiri hitam kuat ini satu lingkaran lebih kecil dari raja hiu hitam, dan momentumnya sedikit lebih lemah. Rau begitu, mereka kekuatannya juga telah mencapai tiga tingkat negara bagian senjun. Mereka semua mengenakan baju besi ais blue royal, memegang pedang berpunggung lebar dan epi di tangan mereka, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat haus darah. Suwa. Sebentar lagi, hiu hitam raja dan yang lainnya terbang ke dalam pengepungan. Tiga puluh mil jauhnya dari Jitiansing, raja hiu hitam dan yang lainnya berhenti. Tiba-tiba, mata semua orang makarel hitam terfokus pada Jitiansing. Raja makarel hitam memelototi keempatnya dengan mata kecil berwarna hijau tua, dia menatap Jitiansing dari atas ke bawah, lalu membuka mulutnya dan berteriak dengan suara yang aneh, dan bertanya, Nak, apakah kamu pengorbanan seluruh keluarga? Jitiansing tidak menjawab, tetapi bertanya. Apakah kamu raja hiu hitam? Jika saya benar, dua orang di sebelah Anda harusnya menjadi pelindung Dharma dan pendeta suku hiu hitam. Ia sudah tidak asing lagi dengan keadaan masyarakat laut. Masyarakat laut pada umumnya hidup berkelompok dalam suku, dan hanya beberapa ras yang kuat yang dapat membangun kota dan kerajaan. Dalam suku laut, tiga pemimpin yang paling berkuasa adalah raja suku, pelindung dan pendeta Dharma. Jitiansing dapat melihat bahwa orang yang mengenakan baju besi berat dan memegang pedang berpunggung lebar seharusnya menjadi pelindung Dharma suku hiu hitam. Dan orang yang mengenakan baju besi ringan berwarna biru es dan memegang pedang berat berwarna hitam adalah pendeta dari suku hiu hitam. Klan hiu hitam. Raja hiu hitam memamerkan giginya dan minum dengan dingin, Nak, karena kamu tahu identitas kami, harus jelas bahwa kamu pasti akan mati. Jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu, ayo kita singkirkan. Tangan terikat, Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba menunjukkan cibiran di wajahnya. Raja hiu hitam, kamu juga raja suku laut. Bagaimana anda bisa berkolusi dengan penguasa kota puncak kastil? Itu pasti sesuatu yang dia janjikan padamu. Sebagai syarat kesepakatan, anda harus menangkap saya dan memberikannya kepadanya, bukan? Raja. Ikan tenggiri tertegun sejenak lalu menyeringai. Hahaha kamu tidak bodoh. Sungguh mengejutkan bahwa anda bisa menebaknya. Itu benar. Bajingan tua itu harus membiarkan raja ini ditangkap hidup-hidup. Dia akan membunuhmu secara pribadi dan membalaskan dendam putranya yang malang. 2.873 Raja Kerajaan Api Darah, kontak dekat yang paling tabu antara manusia dan laut. Castle Peak City Lord berkolusi dengan suku hiu hitam. Jika hal semacam ini menyebar pasti akan membuat raja marah. Pasukan aristokrat lainnya juga akan memanfaatkan ini untuk menyerang dan memaksulkan penguasa kota puncak kastil. Oleh karena itu, Castle Peak City Lord tidak akan mengungkapkan berita tersebut. Dia tidak akan pernah mengakuinya meskipun dia ditanyai secara langsung. Raja hiu hitam berbeda. Dia hanya bekerja sama dengan penguasa kota puncak kastil dan tidak memiliki persahabatan. Tidak perlu membantu tuan kota puncak kastil menyembunyikan informasi. Terlebih lagi, di matanya, Jitiansing sudah menjadi manusia fana. Apa yang bisa saya sembunyikan dari orang mati? Jitiansing menganggup dan berkata sambil mencibir, seperti yang diharapkan, Yuen Cengkong benar-benar cemas. Kelopak mata raja hiu hitam, yang bertumpuk satu demi satu, segera terkulai ke bawah, dan cahaya dingin bersinar di keempat matanya. Nak, jangan buang waktumu. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Kamu bisa ditangkap atau dipukuli sampai mati oleh rajaku, dan kemudian kamu akan diserahkan ke kota puncak kastil. Tuan Jitiansing menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Tidak, aku punya ide yang lebih baik. Anda pasti tertarik. Raja Makarel Hitam tertegun sejenak, lalu berkata sambil mencibir, Apa? Apakah kamu takut? Karena kamu ingin menyerah, jangan coba-coba berdamai dengan raja ini. Ji. Tiansing berkata dengan tenang, dibandingkan dengan keluarga Ki dan saya, jelas bahwa rumah tuan kota lebih kaya. Saya menyarankan agar Anda bekerja dengan saya untuk memberikan pelajaran seumur hidup kepada Castle Peak Lord dalam sebuah drama. Hiu. Hitam Wang Dun mendonga dan tertawa, Haha kamu naif sekali. Saya telah mencapai kesepakatan dengannya bahwa Anda bisa mendapatkan banyak sumber daya selama Anda diserahkan kepadanya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mendiskusikan kerjasama dengan Ben Wang? Ji. Tiansing menunjuk ke air laut berwarna merah tua di kakinya dan berkata, Saya telah membunuh 320 guru yang telah Anda serang di sini. Begitu ini dikatakan, pelindung Dharma dan pendeta suku Hiu Hitam mengerutkan kening, dan mata mereka menjadi sangat bermartabat. Lebih dari 200 tentara Makarel Hitam di sekitar juga mengalami perubahan dramatis di wajah mereka, memperlihatkan warna keterkejutan yang kental. Bahkan Raja Makarel Hitam, pupil matanya mengerut, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tentu saja tentu saja, dia tahu bahwa tentara Hiu Hitam yang disergap di selatan pulau Suanguang gagal menghentikan Ji Tian Sing dan menderita banyak korban jiwa. Namun dia tidak melihat dengan matanya sendiri, 320 tentara Hiu Hitam terbunuh. Dia mengirap rajurit Makarel Hitam itu dikalahkan dan ratusan orang yang selamat mungkin sudah melarikan diri. Disangka, ternyata seluruh pasukannya hancur. Setelah hening beberapa saat, Raja Hiu Hitam menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam, Nak, aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu memang memiliki kekuatan. Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkan Tuan Kota Puncak Kastil memiliki kekuatan seperti itu. Sakit kepala, tolong izinkan saya menangani Anda. Namun meski begitu, itu bukan masalah besar. Pelindung Dharma Raja dan para pendetanya memiliki kekuatan ini, dan mereka tidak lebih lemah dari Anda. Sekarang, tiga dewa kami menentang Anda, ditambah lebih dari dua ratus master. Peluangmu nol. Jangan tunda lagi, aku akan membawamu sekarang. Setelah itu, Raja Hiu Hitam melambaikan cakarnya yang lebar dan memberi perintah untuk menyerang. Dua ratus tentara Makarel Hitam dan lima puluh ahli klan Hiu Hitam semuanya meraung dan berteriak untuk membunuh. Mereka mengayunkan pedang dan melancarkan pengepungan. Ji Tian Xing segera dibanjiri oleh cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit dan laut yang menutupi matahari. Ji Tian Xing tidak terkejut dan berkata dengan nada tegas, Hitam Raja Hiu, jika kamu menolak kesempatan ini, kamu akan segera menyesalinya. Saat dia mengatakan ini, dia dipenuhi cahaya keemasan terang dan berubah menjadi raksasa keluarga Jin. Itu seperti dewa perang berbaju besi emas. Mati, Ji Tian Xing meraung. Sambil memegang formula ajaib di tangannya, dia dengan cepat mendayung di depan tubuhnya, langsung membentuk segel ilahi yang misterius dan kompleks. Sepuluh ribu pedang ke segala arah. Dengan pecahnya kekuatan dahsyat dan dahsyat, ribuan cahaya pedang muncul di langit. Setiap cahaya pedang panjangnya ribuan kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna-warni, mengandung kekuatan ilahi yang merobek langit dan bumi. Sua-sua. Puluhan ribu pedang warna-warni berjatuhan seperti meteor, menutupi ribuan mil wilayah laut. Dunia ini telah menjadi dunia cahaya pedang dan roh pedang. Sosok semua orang telah tenggelam, langit dan bumi hanya berwarna-warni, kekacauan kabur. Kemudian, suara, ledakan, yang keras meledak, bergema dengan keras antara langit dan bumi, menyebar ke seluruh negeri. Pada awalnya, ini terlihat seperti keterampilan pedang ajaib Ji Tian Xing lainnya, hujan pedang. Namun nyatanya, ini adalah versi lanjutan dari hujan pedang. Tidak hanya 10 ribu pedang dari langit, tapi juga targetnya. Puluhan ribu pedang warna-warni akan membentuk susunan pedang sepanjang ribuan mil untuk menyegel dan menekan area ini. 10 ribu pedang bersilangan, diselingi dengan terbang, terus-menerus mencekik sasaran. Dalam seribu mil, semua sasaran akan dicabik-cabik dan dihancurkan berkeping-keping. Yang paling penting adalah ada 36 hukum dalam 10 ribu pedang warna-warni. Di dalam susunan pedang, kekuatan hukum menghancurkan segalanya, mengubahnya menjadi medan kekuatan yang sangat kacau. Lebih dari 200 tentara dan master hiu hitam disegel oleh susunan pedang dan ditekan oleh kekuatan hukum. Kekuatan suci mereka menjadi kacau dan penuh kekerasan. Mereka bahkan tidak bisa bertahan dan menghindar, dan mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan sihir mereka untuk melawan. Jadi, susunan pedang penuh dengan daging dan darah, dan jeritan datang dan pergi, seperti api penyucian. Dalam waktu singkat 10 menit, hampir setengah dari prajurit makarel hitam hancur berkeping-keping oleh 10 ribu pedang. Setelah 20 napas, 200 tentara makarel hitam hampir mati. Di antara 50 master elite, 60 persen dari mereka terbunuh. Hanya ada 20 master ikan tenggiri hitam yang terluka parah dan sekarat serta tubuhnya tidak lengkap, yang masih berjuang untuk menghidupinya. Untungnya, Raja Hiu Hitam, Dharma Pala, dan Pendeta mengeluarkan segala macam cara magis untuk melawan kekuatan susunan pedang. Tanpa perlindungan ketiga orang kuat ini, 20 empuh hiu hitam juga akan terbunuh. Rao begitu, ketiga orang kuat itu juga terluka, dan hanya bisa menahan diri. Seiring berjalannya waktu, kekuatan suci mereka menurun dengan cepat, dan beberapa di antaranya tidak dapat dipertahankan. Saya tidak punya waktu untuk menjaga diri sendiri, dan saya tidak punya kekuatan ekstra untuk melindungi 20 master makarel hitam yang masih hidup. Bang! 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 Dengan suara tumpul satu demi satu meledak. Satu demi satu, master makarel hitam dihancurkan menjadi terak oleh cahaya pedang, dan keilahian mereka hancur. Jumlah orang terus menurun. 18, 17, 16 Master makarel hitam yang masih hidup jatuh dalam keputus asaan dan ketakutan yang mendalam. Raja hiu hitam, Pendeta, dan Pelindung Dharma diliputi kesedihan dan kemarahan, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Biarpun kekuatan ketiga pria itu kuat, mereka hanya bisa menahan pemboman 10 ribu pedang tanpa mengalami kerusakan serius. Sangatlah sulit untuk mematahkan susunan pedang dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Seberapa kuat dia? Berengsek. Raja hiu hitam menahan pemboman wajian dan meraum dengan marah. Pendeta itu meraum sedih dan marah, apakah dia dewa tertinggi? Tuan kota puncak kastil yang tercelah, kami suku hiu hitam telah sangat menderita. Pelindung Dharma tiba-tiba menyadari bahwa dia mengutup dengan mata merah, pantas saja bajingan itu mau setuju. Dengan syarat raja kami telah ditipu. 2874 Pada saat ini, ketiga orang kuat itu semuanya menyesal. Mengetahui bahwa kekuatan Jitiansing sangat buruk, mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan penguasa kota puncak kastil. Bahkan jika penguasa kota puncak kastil menyetujui persyaratan raja hiu hitam, mengingat sumber daya dan kekayaan yang kaya. Namun, dibandingkan dengan hilangnya suku hiu hitam, sumber daya tersebut tidak layak untuk disebutkan. Sejauh ini, 500 prajurit makarel hitam telah terbunuh dan lebih dari 50 ahli elit tewas. Kehilangan yang begitu tragis akan membawa pukulan telak bagi suku hiu hitam. Setidaknya selama 30 tahun, suku Yuanhei sulit pulih. Toh pengaruh suku ini ada di dasar laut saat matahari terbenam. Populasi seluruh suku hanya lebih dari 20 ribu. Hanya ada seribu tentara di alam dewa surga, dan ada kurang dari 100 master elit dengan lebih dari 7 dewa. Hanya ada tiga orang berkuasa di kerajaan Tuhan, yaitu raja hiu hitam, pendeta, dan pelindung Dharma. Saat ini, ketiga dewa terjebak dalam susunan pedang. Jika tidak ada titik balik, mereka juga bisa dibunuh. Saat itu, tiga pemimpin suku hiu hitam jatuh, dan lebih dari separuh ahli elit dan tentara tewas. Kita bisa membayangkan akhir dari suku hiu hitam. Dengan mengingat hal ini, tidak hanya selusin master elit yang putus asa. Bahkan raja hiu hitam, pendeta dan pelindung Dharma merasa bahwa langit akan runtuh dan akhir akan segera tiba. Akhirnya, ketika ada 12 master elit yang tersisa, dan tiga dewa kuat juga terluka parah. Raja hiu hitam akhirnya tidak dapat menahan tekanan psikologis yang sangat besar dan meraung sekeras-kerasnya. Berhenti. Kamu kejam. Raja ini mengaku kalah. Raungan parau dan suram bergema di langit dan bumi, bahkan melebihi auman 10 ribu pedang. Pendeta dan pelindung Dharma saling memandang dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Mata mereka sangat redup. Keduanya bisa menyadari betapa dia merasa terhina, khusyuk, dan menggugah ketika dia berteriak mengaku kalah. Bagaimanapun juga, barusan dia sangat percaya diri dan tidak memperhatikan Jitian Singh. Dalam sekejap mata, wajahnya dipukuli oleh kenyataan kejam. Namun mereka juga memahami bahwa raja harus mengambil keputusan yang menyakitkan ini. Jika tidak mengaku kalah, tidak hanya mereka yang akan mati di sini, tapi juga suku hiu hitam. Raja hiu hitam, ini memperhitungkan situasi keseluruhan, hanya bisa hidup dalam penghinaan. 12 master elite yang masih hidup tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Raja kita sudah menyerah, dan susunan pedang harus ditarik. Saat itu, deretan pedang yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba berhenti. Sua-sua. Pedang warna-warni yang terbang mengelilingi langit tiba-tiba menariknya kembali. Puluhan ribu pedang besar tergantung di langit, membentuk jaring pedang sepanjang ribuan mil. Meski begitu, tetap terlihat megah dan mengesankan. Tapi roh pedang yang tajam telah tertahan, dan kekuatan penindasan yang tak terlihat telah menghilang. Raja Ikan Tenggiri Hitam berdiri di tempat yang sama, menatap laut biru dan langit di balik barisan. Tidak ada fokus di keempat matanya dan pikirannya kosong. Seolah-olah semangat, kepercayaan diri, dan martabatnya dihancurkan oleh penghinaan dan tidak ada lagi. Dua belas ahli elit berlumuran darah, anggota badan patah dan lengan patah, semuanya jatuh lemas di laut. Dengan mata tertutup, mereka melayang mengikuti ombak, terengah-engah. Saat ini, mereka tidak mau memperhatikan apapun, hanya ingin kembali ke dasar laut, istirahat yang baik, penyembuhan. Suwa. Raksasa emas, setinggi seratus kaki, tiba-tiba menyusut menjadi delapan kaki dan kembali ke bentuk aslinya. Jitiansing melangkah melewati jaring pedang berwarna-warni dan mendekati Raja Hiu Hitam dan yang lainnya. Dia menatapnya dengan tenang. Sepertinya kamu belum kehilangan akal sehatmu dan kamu tahu bagaimana melindungi suku Hiu Hitam. Raja kulit hitam menatapnya, dan matanya yang kosong menjadi tenang. Semua kemarahan dan semangat membunuh telah hilang. Dia berkata dengan suara rendah, pemujaan surga, kamu dan Rajaku tidak memiliki ketidakadilan, suku Hiu Hitam dan keluarga ki juga air sumur tidak melanggar sungai. Hanya ketika. Aku disihir oleh penguasa kota puncak kastil dan dibutakan oleh kepentingan, bolehkah saya melakukan hal bodoh seperti itu? Di sini, saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Dengan itu, Raja Hiu Hitam membungkuk kepada Jitian Sing dengan sikap tulus. Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, jika kita mengetahuinya hari ini, mengapa kita harus mengetahuinya sejak awal? Raja Hiu Hitam menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, Ya, itu hanya karena aku rabun dan tidak bisa berpikir jauh, jadi aku dimanfaatkan oleh Tuan Kota Puncak Kastil. Aku sangat sombong sehingga aku menolaknya. Tawaranmu. Aku tahu, ini semua salahku, aku tidak berani meminta maaf padamu. Aku hanya berharap kamu bisa melepaskan suku Hiu Hitam itu, dan aku siap membantu kamu. Setelah itu, Raja Hiu Hitam menutup matanya, mengulurkan keempat tangannya, dan mengambil sikap bersedia untuk mengaku dosa. Tanpa menunggu jawaban Jitian Singh, pendeta dan pelindung Dharma itu penuh dengan bujukan yang mendesak, Raja, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Anda adalah pemimpin suku. Bagaimana Anda bisa meninggalkan anak-anak Anda dan rela dihukum? Raja, sekalipun kita melakukan kesalahan dan menyinggung persembahan surga. Tapi kami telah dihukum dan menderita banyak korban. Haruskah kita menawarkan semua kondisi yang ditawarkan oleh penguasa kota Puncak Kastil ke surga dan memintanya untuk memaafkannya? Raja, Hiu Hitam berkata sambil tersenyum masam, penguasa Puncak Kastil sangat licik, hanya membayar 20% dari harga di muka. Sisanya 80% akan diberikan kepada kami setelah kami menyelesaikan tugas. Bagaimana pemujaan Tianxing bisa dilakukan dengan sumber daya yang sedikit itu? Baru kemarin, Raja Hiu Hitam menerima sumber daya dan kekayaan dari rumah Tuhan. 6.000 mutiara, 6.000 set peralatan tingkat roh surgawi kelas atas, dan 60 juta potongan batu dewa. Dia tidak mengira Ji Tianxing akan tergerak oleh ketertarikan ini dan membiarkannya pergi. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Raja Hiu Hitam. Sua-sua. Tiba-tiba, pedang warna-warni yang menutupi ribuan mil menghilang. Ji Tianxing melepaskan susunan pedang, dan tekanan tak terlihat yang menyelimuti langit dan bumi juga menghilang. Dia memandang dengan anggun ke arah Raja Hiu Hitam dan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir nasihat perlindungan Dharma sangat bagus. Tuan Kota Puncak Kastil memberi Anda semua kondisi. Jika Anda tulus meminta maaf, masalah ini akan selesai. Tiba. Tiba, Raja Hiu Hitam tertegun dan memandang Ji Tianxing dengan tidak percaya. Pendeta dan pelindung Dharma juga tercengang, menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah hening beberapa saat, pendeta dan pelindung Dharma merasa lega dan berteriak gembira. Benarkah? Seberapa murah hati Anda mempersembahkan kurban ke surga? Bagus. Indah sekali. Iya, kami tidak mempunyai permusuhan dengan keluarga kami dan dengan pemujaan Tianxing. Selama Anda memberikan hal-hal itu kepada surga, Anda tidak akan terlibat lagi dalam masalah ini. Raja. Hiu Hitam tidak senang. Dia memandang Ji Tianxing dengan tatapan yang rumit. Dia terkejut dan terharu, tapi juga malu dan malu. Pemujaan Tianxing, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya sangat berterima kasih. Saya bisa memberi Anda 20 persen sumber daya yang dikirim oleh rumah penguasa kota kemarin. Tapi 80 persen sisanya. Misinya gagal. Kami tidak bisa mendapatkannya Ji. Tianxing berkata sambil tersenyum, seperti yang saya katakan tadi, selama Anda bekerja sama dengan saya untuk memainkan sebuah drama, Anda bisa mendapatkannya. 2875. Permainan. Raja Hiu Hitam mengerutkan kelopak matanya dan menatap Ji Tianxing dengan ragu. Sebelum perang, Ji Tianxing mengajukan proposal ini. Sayangnya, dia tidak menganggap serius Ji Tianxing saat itu. Sekarang mendengar kalimat ini lagi, Raja Hiu Hitam menjadi sangat tertarik. Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Selama Anda dapat membuat penguasa puncak kastil percaya bahwa Anda telah berhasil menangkap saya, dia pasti akan menyerahkan sisa. 80 persen sumber dayanya. Selain itu, Anda harus bernegosiasi dengannya untuk mengirimnya ke Suku Hiu Hitam secara langsung. Raja Makarel Hitam mungkin mengerti maksudnya dan bertanya, maksudmu aku mengirim berita palsu untuk menipu penguasa kota puncak kastil kepada Suku Hiu Hitam. Penyergapan Suku Hiu Hitam, dan bersama-sama kita membunuhnya. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk, iya, apakah Anda setuju? Raja Hiu Hitam menundukkan kepalanya dan jatuh ke dalam keraguan raguan dan perjuangan. Secara naluriah, dia tidak ingin Ji Tianxing memasuki Suku Hiu Hitam. Bagaimanapun, orang ini mengerikan dan bisa memicu badai dan gelombang. Jika dia marah, seluruh Suku Hiu Hitam tidak bisa menahannya, dan akan ada banyak korban jiwa. Selain itu, ia menggunakan Suku Hiu Hitam sebagai medan perang untuk menyergap dan membunuh penguasa kota puncak kastil. Saat itu akan terjadi perkelahian yang pasti akan membawa masalah besar bagi Suku Hiu Hitam. Yang paling penting adalah Castle Peak City Lord mati di Suku Hiu Hitam, masalah ini sangat serius. Artinya, Suku Hiu Hitam secara terbuka menentang Kerajaan Apidara. Demi menjaga muka dan martabat, Kerajaan Apidara sebagian besar akan menghukum dan mengepung Suku Hiu Hitam. Itu terlalu berisiko. Raja Hiu Hitam telah merenung, selalu ragu-ragu. Jitian Singh terkekeh, jika kamu tidak memiliki ketulusan, kamu tidak perlu membuang waktu. Jika kamu tidak keberatan membunuh kalian bertiga, lebih baik kamu membunuhku. Bagaimanapun, itu tidak sulit bagiku. Tubuh Raja gemetar dan matanya menjadi gelap, parah. Pendeta dan pelindung Dharma penuh dengan penghinaan, tetapi mereka tidak berani berbicara. His! Raja menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengambil keputusan. Raja bisa berjanji padamu untuk melakukan apa yang kamu katakan. Tapi aku punya permintaan. Rajaku dan Suku Hiu Hitam bisa bekerja sama denganmu dan membantumu membunuh Tuan Kota Puncak Kastil. Tapi kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menyerang Suku Hiu Hitam. Apalagi membunuh orang-orang kita. Jitian Singh menganggup dan berkata, Ini tidak masalah. Saya tidak punya dendam dengan Suku Hiu Hitam. Selama Suku Hiu Hitam tidak menyinggung perasaanku, semuanya akan aman dan sehat. Dan saya tidak akan kembali ke Suku Makarel Hitam setelah masalah ini diselesaikan. Itu adalah wilayah masyarakat laut. Jangkauan aktivitas saya hanya di selatan Pulau Suanguang. Dapatkan Jaminan Jitian Singh, Raja Hiu Hitam juga tidak mempermasalahkan sumpah serapah, dan mengangguk setuju. Ayolah. Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan aktingmu? Jitian Singh bertanya tanpa berpikir, apakah kamu punya kristal untuk merekam gambar? Tentu saja ada. Raja Ikan Tenggiri Hitam mengangguk tanpa ragu. Bagus. Jitian Singh bertanya lagi, dapatkah Anda menemukan protos dengan tubuh yang mirip dengan saya? Agak sulit. Biarkan aku memikirkannya. Raja Kulit Hitam mengerutkan kening dan mengingat dengan hati-hati. Pendeta di satu sisi tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengingatkannya, Raja, bukankah ada dua pemuda protos yang dikurung di penjara parit suku kita? Salah satunya adalah pemuda protos, yang agak mirip dengan pemujaan terhadap surga. Raja Hiu Hitam segera teringat dan dengan cepat mengangguk. Ya, saya ingat. Mereka adalah dua penjelajah yang masuk ke wilayah Raja beberapa tahun yang lalu, mencari harta karun dan sumber daya di mana-mana, dan melukai lebih dari selusin keturunan mereka. Ada seorang pemuda protos di antara mereka, yang mirip dengan pengorbanan surgawi. Itu mudah. Ji Tian Sing menunjukkan senyum puas dan berkata, ini belum terlambat. Ayo pergi ke suku Hiu Hitam dan mulai bersiap. Raja Hiu Hitam mematuhi perintahnya dan terbang ke utara bersama Ji Tian Sing. Para pendeta dan pelindung Dharma juga membawa dua belas guru elit yang terluka parah dan bergegas kembali ke arah datangnya. Tidak butuh waktu lama. Menjaga pulau Suanguang, Ki juga menerima pesan dari Ji Tian Sing. Di slip giok, Ji Tian Sing hanya menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Lalu dia menceritakan beberapa hal padanya. Setelah membaca isi slip giok, Ki Huan Zi terkejut dan bersemangat, dan hatinya penuh dengan harapan. Ya Tuhan, apakah saudara Tian Sing terlalu tangguh? Rencana Yuan Cheng Kong telah diprediksi olehnya sebelumnya. Selain itu, dia juga mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mengubah pasif menjadi aktif, dan dirancang untuk membunuh Yuan Cheng Kong. Rencana ini sangat menarik. Saya harus melakukannya bekerja sama dengannya dengan kemampuan terbaikku. Aku tidak bisa menunjukkan kekurangan apapun. Setelah menyingkirkan slip giok, Ki juga menekan emosi kegembiraannya dan memasang ekspresi sedih dan cemas. Dia segera memanggil dua diaken dan banyak kapten untuk membahas tindakan pencegahan di ruang konferensi. Di hadapan lebih dari 30 master, dia mengumumkan berita dengan nada berat. Baru saja, dalam perjalanan kembali ke Castle Peak City, pengorbanan Tian Xing dicegat oleh suku Hiu Hitam. Suku Makarel Hitam mengirimkan tiga dewa yang kuat, dan kedua belah pihak saling bertarung. Tian Xing terluka parah dan akhirnya dipukuli hingga meninggal. Dia ditangkap oleh suku Hiu Hitam. Jika keluarga Ki ingin menyelamatkannya, dia harus mengeluarkan sumber daya dan harta yang sangat mahal. Tiba-tiba mendengar kabar duka ini, banyak ahli yang tercengang, kaget sekaligus khawatir. Namun tak lama kemudian, orang-orang terlibat dalam diskusi, dan mereka berdebat tanpa henti serta mempertahankan pendapat mereka sendiri. Kebanyakan orang percaya bahwa pengorbanan Tian Xing sangat membantu keluarga Ki. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, kita harus menyelamatkan pengorbanan surgawi. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa suku Hiu Hitam tidak akan membunuh Ji Tian Xing tanpa alasan. Mereka pasti telah diinstruksikan oleh kantor penguasa kota atau sekte pedang darah. Sekalipun keluarga Ki dengan susah payah mengeluarkan sumber daya yang sangat mahal, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan Ji Tian Xing. Sebab, rumah tuan kota dan klan pedang darah akan membunuhnya secepat mungkin. Terlebih lagi suku Hiu Hitam terkenal dengan keganasan, kelicikan dan keserakahannya. Begitu keluarga Ki menghadapi harga sumber daya yang tinggi, suku Hiu Hitam pasti akan menggandakan pemerasan dan pemerasan tanpa akhir. Secara keseluruhan, orang-orang ini menyarankan agar kita mempertimbangkannya dengan hati-hati. Banyak tulang punggung yang terbagi menjadi dua kelompok, saling bertengkar, dan tidak ada yang bisa membujuk mereka. Ki kembali marah dan mencela tulang punggung itu sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak berperasaan. Dia meraung di depan umum, bahkan jika dia kehilangan kekayaannya, dia akan menebus Ji Tian Xing. Bahkan jika orang-orang tidak setuju, dia akan pergi ke suku Hiu Hitam sendirian untuk menyelamatkan Ji Tian Xing. Kali ini, ruang diskusi menjadi lebih kacau, dan semua orang mulai membujuknya. Terakhir, Ki Tian Xing dan Ki Tian Chen, dua diaken, mengedepankan sikap yang lebih netral. Kedua diaken tersebut mengatakan bahwa prioritas utama adalah memperkuat pertahanan Pulau Suanguang untuk mencegah musuh memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Ada pun penyelamatan Ji Tian Xing. Keluarga Ki mengirim orang untuk bernegosiasi dengan suku Makarel Hitam, mencoba menurunkan harga dan perselisihan. 2876. Di tengah malam. Castle Peak City, sebuah ruang belajar di rumah Tuhan. Yuan Cheng Kong, seperti biasa, meringkup di kursi giok. Nafasnya tidak jelas dan suram, dan matanya murah melihat lampu permata di mejanya. Wajah kuyuk-kuyu, menjadi lebih kuyuk. Mata pupil merah yang penuh darah juga mengandung semangat membunuh dan kebencian yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, dalam kegelapan sudut ruang kerja, bayangan abu-abu kabur melayang. Bayangan abu-abu seperti hantu ini sebenarnya adalah Yan Zong. Yuan Cheng Kong tidak menoleh ke belakang, tetapi juga menyadari kedatangan Yan Zong. Dia membuka mulutnya dan bertanya, tiga hari telah berlalu. Apakah ada berita? Selesai. Yan Zong menjawab dengan nada yang dalam dan kuat, tapi tidak terlalu gembira. Sudah tak bernyawa, seolah darah dan darah Yuan Cheng Kong mengering, tiba-tiba matanya bersinar. Tampaknya tubuh yang menua tiba-tiba mengeluarkan atmosfer tekanan yang kuat. Dia menjadi bersemangat dan bertanya dengan penuh harap, bagaimana dengan binatang kecil itu? Di mana orang-orangnya? Aku akan membunuhnya sekarang. Yan Zong menjawab dengan tenang, setelah menerima deposit, Raja Hiu Hitam membawa sejumlah besar ahli untuk memulai operasi. Dia sedang menyergap di sekitar pulau Suanguang selama sehari ketika dia bertemu dengan bocah itu dan siap untuk kembali ke Castle Peak. Raja Hiu Hitam bergandengan tangan dengan pendeta dan pelindung Dharma untuk bertarung melawan anak laki-laki tersebut, yang terluka parah dan berhasil ditangkap. Namun, Raja Hiu Hitam membawanya kembali ke suku Hiu Hitam, dan mari kita serahkan sisa 80% sumber daya ke suku Hiu Hitam untuk menyelesaikan transaksi. Mendengar ini, Yuan Cheng Kong segera mengerutkan kening dan matanya penuh kabut. Ini bukan cara yang kita sepakati dengan Raja. Trik apa yang ingin dimainkan oleh monster ikan hitam jelek itu? Ini hanya perkataan sepihaknya. Mengapa saya harus percaya padanya? Yuan Zong mengangkat lengan jubahnya dan mengeluarkan kotak besi dingin seukuran wastafel dan menyerahkannya kepada Yuan Cheng Kong. Itu dikirim oleh utusan Hiu Hitam. Kotak besi hitam sederhana ini memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Penampilannya sangat kasar, namun diukir dengan pola unik manusia laut dan lambang suku Hiu Hitam. Sekilas terlihat bahwa ini adalah besi tuang berusia seribu tahun dari dasar laut yang menjadi ciri khas suku Hiu Hitam. Yuan Cheng Kong memeriksa dan memastikan bahwa kotak besi dingin itu baik-baik saja, lalu mengulurkan tangan untuk membukanya. Ada tiga hal yang terlihat. Sebuah gambar kristal seukuran buah kenari, selubung kulit aligator, dan telapak tangan berdarah. Telapak tangan seperti batu giyok, meridian internal jernih dan kuat, dan masih ada kekuatan ilahi yang murni dan kuat. Yuan Cheng Kong sekilas dapat melihat bahwa pemilik telapak tangan ini adalah dewa dengan tingkat surga tertinggi. Dia mengambil telapak tangannya yang berdarah dan melihat berulang kali beberapa kali. Kemudian dia menutup matanya dan mengingat sejenak, lalu dia menunjukkan ekspresi puas, dan seringai kejam muncul dari sudut mulutnya. Tentu saja, itu telapak tangannya. Telapak tangan di depannya persis dengan tangan kanan Jitian Xing dalam ingatannya. Kewaspadaan dan kewaspadaannya segera berkurang lebih dari setengahnya. Kemudian, dia mengambil kristal bayangan sebening kristal itu. Setelah memasukkan kekuatan sihir ke dalam kristal, kristal tersebut menyala dengan cahaya warna-warni dan membentuk tirai tipis di udara. Suwa. Pada tirai tipis yang panjangnya sekitar 10 meter dan lebar 10 meter, tampak gambar yang relatif jelas. Di lautan luas, tiga raja hiu hitam yang kuat sedang mengepung protos berjubah putih. Tiga hiu hitam yang kuat, Yuen Chengkong tahu dua. Salah satunya adalah raja hiu hitam, dan yang lainnya adalah pelindung Dharma keluarga hiu hitam. Adapun protos berjubah putih, dia berubah menjadi abu-abu, dan dia juga mengenal Chengkong. Itu pemujaan keluarga Ki, bajingan yang membunuhnya Yuen Ji dan Si Gong. Keempat orang kuat itu bertarung sengit di langit, memancarkan cahaya ilahi warna-warni yang menutupi langit dan menimbulkan gelombang besar dan semburan air ke seluruh langit. Dan ratusan tentara hiu hitam bersembunyi ribuan mil jauhnya dari medan perang. Mereka tidak berani mendekati kawasan tersebut, karena takut terkena dampak, sosok mereka redup dan kabur. Tentu saja Yuen Chengkong tidak akan peduli dengan aneka ikan kecil itu. Mata dan perhatiannya selalu terfokus pada Ji Tianxing dan raja hiu hitam. Meski gambarannya agak kabur, sosok keempat teriak kuat itu mengjulang dan menghilang dalam cahaya ilahi dan ombak besar. Namun dengan visi Yuen Chengkong, atau lihat hasilnya, Ji Tianxing dalam keadaan compang kemping dan berlumuran darah. Ada luka besar dan lubang darah di dada dan punggung, yang sangat menyedihkan. Meski terlihat galak, ia berada di ujung panah yang kuat, melawan hewan yang terperangkap. Raja hiu hitam, pelindung Dharma, dan pendeta tidak meremehkan kecerobohan musuh, jadi mereka sangat berhati-hati. Mereka secara bertahap mengurangi pengepungan, meningkatkan kekuatan serangan, dan mempercepat frekuensi casting. Ji Tianxing tampak semakin bingung dan menerobos pengepungan. Sesekali bisa melihat wajahnya, hanya bisa melihatnya penuh keputus asaan, penampilan lemah dan tak berdaya. Ketika melihat ini, Yu Wen Chengkong mengepalkan tinjunya, wajahnya yang pucat memerah, hatinya cukup bersemangat, dan bibirnya bergetar. Meskipun dia tidak berada di medan perang, dia tidak bisa menyaksikan kejadian itu. Namun ekspresi ketidakberdayaan dan keputus asaan Ji Tianxing membuatnya merasa sangat nyaman dan lega. Setelah beberapa saat, terjadi ledakan yang mengguncang bumi di gambar tersebut. Raja hiu hitam bergandengan tangan dengan pelindung Dharma dan pendeta untuk menunjukkan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi. Dia melukai Ji Tianxing dengan parah, menyemburkan darah, dan jatuh ke laut. Dia kehabisan tenaga dan pingsan di tempat. Raja Ikan Tenggiri Hitam mengulurkan cakarnya dan menangkapnya dari laut. Dia mengangkat kepalanya ke atas kepalanya dan tertawa. Itulah akhir dari gambarannya. Cahaya kristal bayangan padam dan menjadi biasa kembali. Yu Wen Chengkong memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan mencibir getir. Haha, binatang kecil, kamu juga punya hari ini. Jangan khawatir, aku akan segera pergi ke suku hiu hitam dan membawamu pergi secara langsung. Kamu dapat yakin bahwa kursi ini tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, tetapi juga membiarkanmu mati dengan mudah. Hidup selama seratus atau seribu tahun. Aku akan menghabiskan semua siksaan yang kejam, menyiksamu selama ribuan tahun, untuk melampiaskan kebencian di hatiku dan menghibur jiwa anakku di surga. Kata-kata suram Yu Wen Chengkong seperti suara kematian dari neraka, yang membuat orang gemetar. Setelah menenangkan suasana hatinya, dia memahami isi dan nada surat itu, tetapi dia sangat sombong dan nakal. Wajah Yu Wen Chengkong pucat pasi di udara. Pa, menamparkan meja dan meraung, ikan hitam tercela ini, dia sedang menunggu harga jual, manfaatkan situasi ini untuk mengancam kursi ini. 2877 Yu Wen Chengkong sangat marah. Tapi dia tidak terkejut. Dia sangat mengenal Raja Hiu Hitam. Dia adalah bajingan yang licik, serakah, dan tercela. Dia telah berjaga-jaga terhadap Raja Hiu Hitam sebelumnya, dan sengaja meninggalkan tangannya. Dia hanya memberikan 20 persen deposit, sisa 80 persen sumber daya, hingga Raja Hiu Hitam menyelesaikan tugasnya. Tanpa diduga, Raja Hiu Hitam akhirnya menyatukannya. Apakah kamu bahkan mengungkapkan berita itu kepada keluarga Ki dan membiarkan keluarga Ki bersaing dengan kita untuk mendapatkan anak laki-laki itu? Raja Hitam, pikirkanlah. Kenapa kamu tidak mati? Yu Wen Chengkong berpikir semakin banyak gas, tinjunya berderit dan dia benci untuk menggerogoti giginya. Yan Zong terdiam dan tidak membuka mulut untuk membujuk. Karena dia tahu bahwa rasa sakit dan kemarahan di hati Tuhan harus dilepaskan. Ketika Tuhan Kota tenang, dia akan membuat pilihan yang tepat. Benar saja. Setelah itu seratus kali bunga, Yu Wen Chengkong menjadi tenang. Yan Zong, apakah ada berita dari Pulau Suanguang? Yan Zong menjawab dengan nada tenang, kami membenamkan diri di mata keluarga Ki dan segera mengembalikan berita itu. Kemarin sore, Ki Huan Zi menerima surat dari Raja Hiu Hitam dan mengetahui tentang pengorbanan dan penculikan keluarga Ki. Ki kembali ke kekacauan inci persegi, enam dewa tidak memiliki Tuhan, dengan cepat memanggil dua diaken dan banyak tulang punggung bersama-sama untuk membahas tindakan pencegahan. Namun, anggota kunci keluarga Ki dibagi menjadi dua kelompok dan berdiskusi selama dua jam, tetapi tidak ada kesatuan yang tercapai. Ki kembali ke hati yang membara, bersikeras meninggalkan Pulau Suanguang, sendirian ke suku Hiu Hitam untuk menyelamatkan orang. Kedua diaken keluarga Ki menahannya dan membujuknya untuk berhenti. Sejauh ini eyeliner-nya belum dikembalikan. Agaknya, keluarga Ki masih harus mengamati dan mempertimbangkan, dan belum mengambil keputusan. Setelah mendengar berita itu, mata Yu Wen Chengkong berkilat jijik. Petik dua. Ham, Ki Tianlong masih berupa sosok, tetapi putranya Ki benar-benar sia-sia. Orang yang terburu nafsu dan bodoh akan segera menghancurkan fondasi milenium keluarga. Yan. Zhong Shi mengingatkan, meskipun Ki adalah seorang yang pesolek, dia percaya dan bergantung pada persembahan keluarga Ki, dan menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya. Jika dia bersikeras pada caranya sendiri, diaken dan tulang punggung keluarga Ki tidak akan menghentikannya. Anda harus waspada. Anda tidak bisa menganggap entengnya. Yu Wen. Chengkong menganggupkan kepalanya dan berkata, tentu saja saya mengerti. Jika penanggung jawabnya adalah Ki Tianlong, saya tidak khawatir. Setidaknya dia tidak akan main-main. Tapi Ki mengembalikan anak itu, dangkal dan mendominasi, kemungkinan besar akan bersemangat. Jika dia benar-benar mengambil sumber daya dan harta yang tak ternilai harganya, dia akan pergi ke suku Hiu Hitam untuk menebus orang. Berbicara tentang ini, Yu Wen Chengkong berhenti sejenak. Segera, dia mengambil keputusan dan berkata, Yan Zong, di selain 80 persen sumber daya yang tersisa, dia akan menyiapkan 200 juta batu dewa dan 20 ribu set peralatan tingkat dewa. Selain itu, bawalah bola naga itu bersamamu, dan kami akan berangkat besok pagi. Yan Zong berdiri diam dan terdiam beberapa saat. Kemudian dia bertanya dengan suara yang dalam, Tuan Kota, 200 juta batu dewa dan 20 ribu set perlengkapan dewa itu bernilai 5 miliar yuan. Meskipun kami telah menguasai Gua Suang Wang dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mengumpulkan lebih dari 100 miliar kekayaan. Namun, kami telah melukai otot dan tulang kami dengan mengirimkan 10 miliar sumber daya, dan suku Hiu Hitam seharusnya puas. Apakah kamu ingin mengambil bola naga buaya itu? Tidak dibutuhkan. Harta itu sangat berharga. Ketika Anda menembus 7 level Senjun di masa depan, itu pasti akan berguna dan akan sangat bermanfaat bagi Anda. Yu Wen Cheng dengan wajah kosong dan kompleks mengangguk, kursi ini pasti tahu. Sekalipun 10 miliar batu dewa tidak bisa mendapatkan 100 bola naga buaya beracun itu. Namun, kami telah mempelajarinya selama ratusan tahun, tetapi kami belum dapat menyempurnakan bola naga tersebut. Masih jauh untuk menembus 7 tingkat Senjun dan menjadi raja dewa yang unggul. Saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Saya harus membunuh keluarga Ki untuk mempersembahkan korban dan membalaskan dendam putra saya. Terlebih lagi, untuk berjaga-jaga jika Anda mengambil 100 bola naga buaya beracun itu. Yan Zong tidak lagi berkata apa-apa lagi. Setelah sujud, sosoknya menghilang dalam kegelapan. Di pagi hari. Jauh di laut matahari terbenam, wilayah suku Hiu Hitam. Matahari yang terik melompat keluar dari laut dan bangkit perlahan. Laut berkilauan dan angin pagi bertiup. Sebuah pulau dengan radius 500 li berdiri di atas laut, khusyuk dan khusyuk. Pulau yang luas ini dikelilingi oleh terumbu karang. Pulau ini penuh dengan hutan primitif, terdapat gunung, lembah dan sungai, tempat tinggal burung dan hewan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah Pulau Hiu Hitam yang terkenal. Dewa dari seluruh dunia, melihat Pulau Hiu Hitam berarti masuk ke wilayah manusia Hiu Hitam. Meski begitu, ada lebih dari selusin istana batu hitam dan alun-alun luas di Pulau Hiu Hitam. Tapi ini hanya istana Raja Hiu Hitam, dan tempat orang Hiu Hitam berhubungan dengan dunia luar. Pada hari-hari biasa, ikan tenggiri hitam hidup di laut dalam dan terbiasa hidup di dasar laut yang gelap dan dingin. Kemarin, Ji Tianxing kembali ke sini bersama Raja Hiu Hitam. Raja Hiu Hitam membawanya ke dasar laut dan mengunjungi suku Hiu Hitam yang sebenarnya. Itu adalah lembah yang dalam di sebelah parit, penuh dengan lapisan batuan bergerigi, karang berwarna-warni, dan tanaman air. Orang-orang Hiu Hitam membangun ribuan rumah dan gua di lembah yang dalam untuk tinggal dan berlatih. Rumah mereka dihiasi dengan banyak mutiara, batu mulia, dan logam. Di dasar laut yang gelap bersinar, sangat berwarna. Apalagi gaya arsitektur ikan tenggiri hitam sangat kasar, dengan gaya eksotik yang kuat, memiliki daya tarik tersendiri. Raja Hiu Hitam mengundang Ji Tianxing untuk tinggal di istananya, menunggu Yuan Chengkong berdagang. Namun Ji Tianxing menolak. Pasalnya, tempat perdagangannya tidak bisa ditempatkan di suku Hiu Hitam. Untuk menghindari kecelakaan dan peperangan yang akan berdampak pada orang-orang yang tidak bersalah berkewarga negaraan Hiu Hitam. Untuk itu, Raja Hiu Hitam menyetujui dan mengapresiasinya. Wajar saja tempat perundingan dan perdagangannya ada di Pulau Hiu Hitam. Pada saat ini, di tengah Pulau Hiu Hitam, istana Raja Hiu paling megah. Ji Tianxing berdiri di Gerbang Aula, ditemani oleh Raja Hiu Hitam. Dua protos yang lusuh dan penuh bekas luka sedang berlutut di tangga batu datar yang lebar untuk memberi penghormatan kepada Ji Tianxing. Salah satu fotonya adalah wanita biasa dan kuat dari klan kemarahan. Pemuda protos lainnya adalah seorang priayah yang tinggi dan biasa-biasa saja dengan jubah putih. Priayah Senzu ini tidak memiliki tangan kanan, dan lengan kanannya telanjang di pergelangan tangannya. Setelah mereka bersujud tiga kali, mereka berkata dengan hormat, terima kasih atas bantuan Anda. Kami sangat berterima kasih. Ji Tianxing menganggupkan kepalanya. Sedikit, mengulurkan tangannya untuk memosongkan lift, dan memberi isyarat kepada dua orang untuk bangkit dan memaafkan. Dia memandang pria berjubah putih itu dan bertanya, meskipun saya memohon untukmu, biarkan Raja Hitam melepaskanmu. Tetapi jika kamu menginginkan telapak tangan kananmu, kamu tidak akan membenciku, bukan? Pria berjubah putih itu. Segera membungkuk dan berkata, inilah yang dikatakan Tuan Tianxing. Saya takut. Apa arti tangan dibandingkan dengan kebebasan? Setelah beberapa tahun penyembuhan, bisa tumbuh kembali. Ini adalah tangan kanan Raja. Lagipula, kami melakukan kesalahan saat menerobos wilayah Hiu Hitam. 2878. Di bawah tatapan Ji Tianxing dan Raja Hiu Hitam, kedua protos itu pergi. Melihat ke belakang kepergian mereka, Raja Kulit Hitam mengerutkan kelopak matanya dan bergumam. Anak Tianxing, biarkan saja mereka pergi. Jika mereka bertemu dengan pencuri tua Yuan Chengkong dalam perjalanan pulang, bukankah rencana kita akan terungkap? Meskipun Raja Hiu Hitam adalah Jenderal Ji Tianxing yang dikalahkan, dia menyerah dengan rendah hati. Namun Ji Tianxing tidak dengan sengaja mempermalukannya, juga tidak membuat terlalu banyak masalah. Oleh karena itu, Raja Hiu Hitam pun memilih untuk melupakan penghinaan tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tetap dekat dengan Ji Tianxing dan menjaga sikap kagum. Dari segi pikiran, sarana dan kekuatan, dia bukanlah lawan Ji Tianxing. Hanya dengan ketaatan kita bisa menjaga hidup dan harga diri kita. Bahkan jika Anda melakukannya dengan cukup baik, Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat. Mengapa tidak? Oleh karena itu, sikapnya sekarang sangat rendah, hampir menganggap dirinya sebagai bawahan Ji Tianxing. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan terkekeh, jangan khawatir, kedua protos itu berasal dari kerajaan kemarahan. Mereka akan pergi ke barat daya dan tidak akan bertemu Yuan Chengkong. Dan saya sudah memberi tahu mereka. Bahkan jika ada di sana, seribu kemungkinan, mereka akan tahu bagaimana mengatakannya. Raja Hiu Hitam merasa lega dan menganggupkan kepalanya dan berkata, bagus sekali, itu masih menjadi pertimbanganmu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, Putra Tianxing, silakan kembali ke Istana Raja dan Istirahat. Saya sudah menyiapkan makanan lesat dan anggur, serta dua gadis tercantuk. Dari keluarga ku untuk melayanimu. Tidak peduli dimanapun kamu berada, apapun rasmu. Kecantikan dan anggur sangat menarik. Raja Hiu Hitam berusaha menyenangkan Ji Tianxing, hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, suruh orang jahat ini pergi. Tetapi, Ji Tianxing berhenti, melihat ke samping, dan menyeringai di sudut mulutnya. Dasar estetika orang tenggiri hitam, sungguh jangan tersanjung. Eh! Suara Raja Hiu Hitam tiba-tiba berhenti, menatapnya dengan canggung, dia bertanya dengan hati yang bersalah, ada apa, Tuan Muda Tianxing? Ji Tianxing mencibir, Anda mengatakan sebelumnya bahwa protos muda berjubah putih itu mirip dengan saya. Raja Makarel Hitam tertegun sejenak dan menganggup bingung, ya, ada apa? Ji Tianxing menjadi semakin marah dan berkata, saya dan pemuda berjubah putih itu memiliki tinggi dan pakaian yang mirip, tapi apalagi yang mirip. Saya tampan, wajah saya sangat tampan, mata saya seterang bintang, dan temperamenku sedalam laut dan misterius. Dan pria itu, berpenampilan polos, temperamen biasa-biasa saja, tidak memiliki sikap yang kuat dan sikap yang tinggi. Anda berkata, di mana dia terlihat seperti saya. Raja Hiu Hitam itu adalah seorang sedikit bingung. Dia mengedipkan empat mata kecilnya dan berpikir lama sebelum memberikan penjelasan yang masuk akal. Ini menurutku kalian semua adalah terans. Kamu terlihat sama. Itu satu kepala, dua kaki, dua tangan, satu mulut. Tidak ada sayap, tidak ada ekor atau apapun. Bukankah itu sama? Ji Tianxing mengalihkan pandangannya tanpa daya, lupakan saja, aku tidak bisa datang kepadamu, padahal aku tidak mengatakannya. Untungnya, aku cukup berhati-hati saat mengolah telapak tangan kanan anak itu, meninggalkan nafasku. Jika tidak, Yuan Chengkong mungkin tidak akan mempercayainya. Raja Hiu Hitam dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Tianxing. Yuan Chengkong sangat membencimu. Jika kalian melihat ketiga hal tersebut, pasti kalian akan ketagihan. Mari kita menunggu dengan sabar di istana. Dia akan segera datang. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata kepadanya, jangan buang waktu. Pergi dan mobilisasi para ahli di bawah komando Anda untuk menyelesaikan penempatan secepat mungkin. Saya harus menyiapkan beberapa perangkat lagi untuk berjaga-jaga. Raja Hiu Hitam harus melepaskan gagasan istirahat, menganggup, Baiklah, kalau begitu kita masing-masing menjalankan tugas kita, bekerja sama, berjuang demi kemenangan mulus Yuan Chengkong. Setelah itu, kedua pria tersebut berpisah. Raja Ikan Tenggiri Hitam, dengan pelindung Dharma dan pendetanya, mengerahkan pasukannya dan mengatur pertahanan di Pulau Hiu Hitam. Ji Tianxing bertindak sendirian, mengubur banyak paku di Pulau Makarel Hitam. Jika sampai pada momen kritis, pengaruhnya akan besar. Tanpa disadari, tiga jam telah berlalu. Matahari sore sedikit terik, dan laut di sekitar Pulau Tenggiri Hitam tenang. Hampir seratus tentara Ikan Tenggiri Hitam di pulau itu lelah dan mengantuk. Lagi pula, mereka lebih terbiasa tinggal di dasar laut yang gelap dan dingin. Tidak nyaman terkena sinar matahari di darat. Pada saat ini, seorang ahli Hiu Hitam meniup terompet keong dan berteriak, ada seseorang yang datang ribuan mil jauhnya dari selatan. Suaranya terdengar di seluruh pulau. Tiba-tiba, ratusan tentara Hiu Hitam bangkit dan menjadi energi. Di istana, di aula, Ji Tianxing dan Raja Hiu Hitam, yang memejamkan mata, juga membuka mata. Raja Hiu Hitam tersenyum dan menyipitkan mata, seharusnya itu Yuan Chengkong. Tuan Tianxing, mohon menjauhlah sebentar. Saya akan menangani masalah ini. Ji Tianxing menganggup dan berbalik ke ruang rahasia di sudut aula. Segera, dia menjadi terlihat compang kemping dan berlumuran darah. Rambut panjang acak-acakan, nafas melayang, tangan dan kaki diikat oleh rantai besi dingin selama 10 ribu tahun, sepasang penampilan tak sadarkan diri. Di aula, Raja Ikan Tenggiri Hitam duduk di singgah sana yang bertatahkan batu-batu berharga. Pelindung dan pendeta Dharma berdiri di sisi kiri dan kanan, dan ada enam guru elit di bawah tangga. Setelah beberapa saat, di luar aula terdengar suara laporan pengawal. Kepada Raja, penguasa puncak kastil ada di sini untuk mengunjungi Raja dan meminta pendaratan di pulau itu. Raja Iuh Hitam menyeringai dan menunjukkan cibiran olok-olok. Suaranya terdengar agung, bahwa dia menemui Raja ini. Pengawal di luar aula mengiakan dan berbalik. Sudah lewat seratus waktu bunga lagi. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang, melintasi alun-alun, tiba di luar istana. Pemimpin tim itu adalah Yuen Chengkong, yang mengenakan jubah ungu dan mahkota Giyok. Di sebelahnya ada seorang lelaki kuat berjubah abu-abu dan berjubah besar, yang tidak bisa melihat wajah muslimnya. Pria itu kurus, sedikit reyot, dan napasnya tidak jelas serta tidak mengganggu. Dia adalah manajer bayangan Yuen Chengkong, Yan Zong. Selain dua dewa yang kuat, seratus dewa yang tersisa semuanya mengenakan baju besi dan pedang perak. Jelas sekali, ini adalah pengawal elit rumah tuan kota. Seratus pengawal tinggal di luar aula, memegang pedang dan pedang di kedua sisi gerbang dan jalan utama. Yuen Chengkong dengan jubah abu-abu yang kuat, melangkah di tangga, menuju aula. Berdiri di aula luas, Yuen Chengkong memberi hormat dengan tangan melengkung dan suaranya menyapa. Raja Hiu Hitam, jangan terluka. Ekspresi dan nada suaranya, tidak bisa melihat perbedaan sedikitpun, seperti biasa bermartabat, tegas. Raja Hiu Hitam juga memandangnya sambil tersenyum, menganggupkan kepalanya dan berkata, pencuri tua Yuen, kamu sudah tua setelah bertahun-tahun absen. Oke, aku tidak akan membuang waktu. Bersamamu, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Sudahkah? Anda membawa 80% sumber daya lainnya. 2879. Raja Hiu Hitam dan Yuen Chengkong tidak memiliki persahabatan dan persahabatan. Hubungan kedua belah pihak hanyalah kerjasama kepentingan. Raja Hiu Hitam selalu sombong dan mendominasi, tapi juga malas menyapanya, berpura-pura hangat. Begitu ketemu, kami langsung ke tema dan minta uang. Mata Yuen Chengkong menyipit, membelai jari hitam ibu jari kirinya, dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu inginkan, tentu saja, kursi ini yang mengambilnya. Semuanya ada di sini. Saat dia mengatakan ini, dia menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasianya untuk menunjukkan benda-benda yang tersimpan di jari manis dengan cahaya dan bayangan ilahi. Suwa Di tengah aula, tirai tipis berdiameter 10 meter muncul. Di layar cahaya warna-warni, terdapat tumpukan mutiara dan batu suci, serta susunan baju besi dan tentara sihir yang tertata rapi. Raja Hiu Hitam, pendeta dan pelindung Dharma, serta enam master Hiu Hitam, semuanya menatap ke tirai tipis. Melihat mutiara, batu, dan peralatan yang tak terhitung jumlahnya, mata semua orang berbinar dan napas mereka semakin cepat. Yuen Chengkong melambaikan tangannya untuk menutup tirai cahaya dan berkata dengan bangga, Raja Hitam, ada 24 ribu mutiara, 240 juta batu dewa, dan 24 ribu set peralatan senjata ajaib di sini. Barang-barang di kursi ini sudah siap. Sekarang Anda punya untuk menyerahkan persembahan seluruh keluarga dan memverifikasinya di kursi ini. Jika tidak ada masalah, kita akan memiliki kerja sama yang baik. Pengiriman satu tangan, pengiriman satu orang. Raja Makarel Hitam bersandar di singgah sana sambil masam senyum di wajahnya, memang benar proses perdagangannya begitu. Tapi sekarang segalanya berbeda. Ketika keluarga Ki mendengar berita itu, mereka bersedia membayar dua kali lipat harga untuk menebus persembahan Ki Jia. Anda bilang kalau saya melewatkan ini kesempatan, aku akan disalahkan oleh orang-orang. Jie Jie Jie. Yuen Chengkong sudah lama berharap bahwa Raja Hiu Hitam tidak akan mudah berteman dengan orang lain, jadi dia membuat persiapan psikologis. Tetapi ketika Raja Hiu Hitam mengucapkan kata-kata ini, wajahnya yang tidak tahu malu, atau membiarkan Yuen Chengkong diam-diam mengepalkan tinjunya, berharap untuk meledakkannya. Namun, tekanan udara Yuen Chengkong meredam amarahnya, masih bisa tetap tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir dengan nada menghina, sejujurnya, saya melewati Pulau Suanguang ketika saya datang ke sini dan bertanya tentang keluarga Ki. Orang-orang sampah dari keluarga Ki masih mendiskusikan tindakan pencegahan. Mereka bertengkar dan tidak dapat mengambil keputusan. Raja Hiu Hitam, Anda tidak bisa mengharapkan keluarga Ki menebus orang dengan uang. Tuan muda keluarga Ki tidak punya alasan untuk mengambil keputusan. Anda ditakdirkan untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya pengorbanan seluruh keluarga dan mengambil keuntungan yang menjadi milikmu. Melihat Yuen Chengkong begitu percaya diri, Raja Hiu Hitam semakin tersenyum bercanda. Pencuri tua Yuen, kamu seharusnya mengenal Tuan kecil keluarga Ki lebih baik daripada aku. Itu adalah pemborosan yang bagus, jadi dia tidak peduli dengan kekayaan dan fondasi Ki. Dia bertekad untuk mempersembahkan korban kepada keluarga Ki. Demi tentang persaudaraan dan kebenaran, dia sudah menyetujui persyaratan Raja. Setelah itu, Raja Hiu Hitam berteriak keluar Aola dan berkata, Ayo, bawa utusan keluarga Ki ke Aola. Penjaga di luar Aola mengiakan. Yuen Chengkong tetapi mengerutkan kening, warna wajahnya berubah, utusan keluarga Ki. Tanpa sadar, dia menoleh dan melihat ke pintu Aola. Dia melihat seorang anak laki-laki aneh dengan jubah putih dan rambut perak dan melangkah ke Aola. Ketika anak laki-laki berambut perak itu melewati Yuen Chengkong, matanya menatap tajam ke arahnya dengan marah. Kemudian, anak laki-laki berambut perak berdiri di Aola dan membungkuk kepada Raja Hiu Hitam. Naga putih utusan keluarga Ki bertemu Raja Hiu Hitam. Pada saat yang sama, Yan Zong berkata kepada Yuen Chengkong, Tuan Kota, putra ini bernama Bailong. Dia adalah murid keluarga Ki dan telah menjadi orang kepercayaan Ki. Yuen Chengkong menganggup dalam diam, menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat ini, Naga putih berkata kepada Raja Hiu Hitam, Raja Hiu Hitam, Tuan Kecil dan Tuanku adalah saudara dan saudari, cinta yang dalam dan perasaan yang dalam. Sekarang, tuannya sedang dalam masalah. Yuen Chengkong mengosongkan berapa harganya, Tuan Kecil bersedia menggandakannya. 60 ribu set perlengkapan dewa, 60 ribu mutiara, dan 600 juta batu keluarga Ki mampu membelinya. Ini setengah dari depositnya. Selama Raja Hiu Hitam bersedia melepaskan orang, kami akan segera mengirimkan 50 persen lagi. Dengan itu, Naga putih mengeluarkan cincin luar angkasa hitam dan menyerahkannya kepada Raja Hiu Hitam. Pendeta itu segera mengambil cincin itu, kesadaran ilahinya menembus ke dalamnya dan menghitung jumlahnya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia menganggup kepada Raja Ikan Tenggiri Hitam dan menerima cincin itu. Raja Hiu Hitam sangat puas dan mengangguk sambil tersenyum, baiklah, utusan keluarga Ki, Anda sangat tulus. Raja telah menerima depositnya. Kemudian, dia memicinkan mata ke arah Yuan Chengkong dan berkata sambil mencibir, Oke, pencuri tua Yuan, kamu tidak ada hubungannya di sini. Kamu begitu tidak tulus sehingga aku meremehkanmu dan mengantar para tamu. Juga tidak memberikan kesempatan tawar kepada Yuan Chengkong, langsung di bawah perintah. Wajah Yuan Chengkong tiba-tiba berubah, kaget dan terhina. Dia memelototi naga putih itu dan berpikir dalam hatinya, Ki mengembalikan limbahnya. Bagaimana mungkin? Bai Long juga menatapnya, dengan cibiran di wajahnya, dan wajahnya mata penuh dengan pembunuhan dan penghinaan. Yuan Chengkong adalah penguasa sebuah kota. Kapan dia dipermalukan secara langsung? Tunggu sebentar, dia berkata tanpa ragu-ragu. Yan Zhong menebak apa yang akan dia lakukan, dan dengan cepat berhotbah untuk mencegahnya, Tuan Kota, Tenanglah. Kami bahkan belum melihat pengorbanan seluruh keluarga. Penipuan di dalamnya. Bisakah Yuan Chengkong dan cemas dan marah, yang mau mendengarkan nasihatnya? Dia menatap langsung ke Raja Hiu Hitam dan berkata dengan bermartabat, Raja Hiu Hitam. Persembahan keluarga Ki adalah milik kita sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Anda tidak dapat membatalkan perjanjian kami tanpa izin. Itu berbahaya. Kursi ini tidak hanya memberi Anda 80 persen sumber daya, tetapi juga menambahkan 20 ribu mutiara, 200 juta batu dewa, dan 20 ribu set perlengkapan dewa. Sekarang Anda dapat mengembalikan uang jaminan keluarga Ki, menyerahkan persembahan keluarga Ki, dan saya akan segera memberikannya kepada Anda. Sambil mengatakan itu, Yuan Chengkong melepas jari pelatuk tangan kirinya, dan mengambil cincin luar angkasa dari tangan kanannya. Raja Hiu Hitam ragu-ragu seperti yang diharapkan. Dia melihat cincin dan cincinnya, dan pada cincin hitam yang diberikan oleh naga putih. Pelindung Dharma dan pendeta juga mengerutkan kening, dalam dilema. Setelah kontak mata beberapa saat, kedua pria itu mulai membujuk Raja Hiu Hitam. Raja Hiu Hitam segera mendapat ide dan berkata dengan sungguh-sungguh, pencuri tua Yuan, Anda telah memberikan masalah yang sulit kepada raja ini. Sekarang berjanjilah, saya akan mendapatkan 500 juta batu, 50 ribu set peralatan, dan mutiara. Jika kita menyetujuinya keluarga Ki, kita akan bisa mengumpulkan 50 persen sumber daya lagi jika kita menunggu 10 hari setengah bulan lagi, pada saat itu, Raja Ku akan bisa mendapatkan 600 juta batu, 60 ribu set peralatan, dan mutiara. Setelah merenung sejenak, Raja Hiu Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuan Chengkong, aku tidak bisa berjanji padamu. Demi Suku Makarel Hitam, aku lebih suka menunggu setengah bulan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Mendengar ini, Bai Long menunjukkan ekspresi lega dan menatap Yuan Chengkong dengan bangga. Yuan Chengkong penuh amarah, wajahnya hitam dan biru, dan dia meraung, Raja Hiu Hitam. Jangan memaksakan keberuntungan Anda dengan mengantar para tamu, perintah tanpa ekspresi Raja Hiu Hitam. Yuan Chengkong ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Tunggu, ada harta berharga lainnya di ruangan ini. Anda benar-benar tertarik. 2880 Suara minuman dingin Yuan Chengkong mengguncang olah sedikit bergetar. Tubuh lama Yan Zhong juga bergetar. Yah, seperti yang diharapkan, penguasa kota masih terlalu tidak sabar, dan dia terpaksa bermain kartu begitu cepat. Meskipun tidak ada yang bisa melihat ekspresi Yan Zhong, dia menghela nafas dalam hati. Wajah naga putih juga berubah tajam, menunjukkan warna ketakutan dan kekhawatiran yang kuat. Adapun Raja Hiu Hitam, pelindung Dharma, dan Pendeta, mereka semua bersemangat. Harta karun apa? Raja Makarel Hitam menatap Yuan Chengkong dengan mata cerah dan berkata sambil tersenyum, kamu pencuri tua, kamu benar-benar licik. Sekarang kamu sudah menyiapkan harta karunnya, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Yuan Chengkong mengalami depresi dan hampir muntah darah. Dia ingin mengalahkan Raja Hiu Hitam menjadi saus daging. Jika kamu tidak serakah dan menekan selangkah demi selangkah, apakah Lao Zi bersedia mengeluarkan bola naga itu? Dia menggeram dalam hatinya, dan hatinya sakit karena marah. Namun, masalahnya telah berakhir, dia hanya bisa mengertakkan gigi. Buka cincin luar angkasanya sendiri, dia mengeluarkan permata berwarna-warni seukuran kepalan tangan. Sua! Permata-permata itu bermekaran dengan cahaya yang indah, yang mengaburkan kecemerlangan seluruh Aula. Selain itu, Mutiara memancarkan fluktuasi kekuatan misterius. Seluruh orang di Aula, kesadarannya terpengaruh, terlihat sedikit bersemangat dan bersemangat, sedikit pusing. Melihat mata semua orang yang terkejut dan menatap Mutiara, Yuen Cengkong berkata, ini adalah harta langka berusia 150 tahun, 100 bola naga buaya beracun. Berasal dari naga buaya kuno dari kerajaan dewa atas. Ia telah mengumpulkan ratusan jenis racun aneh langit dan bumi, dan memiliki kekuatan luar biasa. Jika ada yang bisa maju ke dewa tertinggi, dia bisa memurnikan manik naga buaya ini dan mendapatkan kekuatan yang tak terukur. Raja Hiu Hitam, Anda harus tahu nilai permata ini. Bahkan jika Anda memiliki 10 miliar batu, Anda tidak dapat membeli harta karun kuno ini. Raja Hiu Hitam mengangguk setuju, dan berkata dengan penuh semangat, ya, harta karun semacam ini tidak bisa diukur dengan batu dewa. Itu terlalu menghina naga buaya purba. Yuen Cengkong sedang dalam suasana hati yang baik, dan tampak bangga dan berkata, dalam hal ini, aku akan melepaskan cintaku. Aku akan menukar pengorbanan denganmu dengan bola naga buaya seratus racun ini. Adapun mutiara, batu, dan peralatannya, saya akan mengambilnya kembali. Setelah itu, dia akan menyingkirkan cincin dan cincin giok itu. Tetapi Raja menyeringai dan berkata, tidak, manik-manik naga buaya Baidu tertinggal. Raja menginginkan batu, peralatan, dan mutiara. Yu Yuen Cengkong hanya menenangkan hatinya, langsung tegang. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hitam di dasar panci, gemetar karena marah. Begitu dia gelap, darah dan qinya berlawanan, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Raja hiu hitam tidak malu. Tetapi juga sangat bangga dengan cibiran, Jiji apa kamu tidak mengerti yang sebenarnya? Sejak aku melihatnya, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Apakah kamu tidak tergerak? Yu Yuen Cengkong terlihat kaku dan tertegun. Sepertinya itu masuk akal. Tanpa menunggu dia berbicara lagi, Raja kulit hitam bertepuk tangan dan berkata, oke, sudah beres. Dia mengambil cincin hitam itu dan melemparkannya ke depan naga putih itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, utusan keluarga Ki, ambil depositmu. Raja ini tidak jarang. Ini, naga putih mengambil cincin luar angkasa, dan terlihat cemas. Mengantar para tamu, hiu hitam itu melambaikan tangannya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dua master makarel hitam segera bergegas menuju naga putih dan berlari keluar aola bersamanya. Melihat adegan ini, Yuwen Chengkong akhirnya merasa lega. Raja hiu hitam, sekarang persyaratannya sudah disepakati, saatnya kamu membuatnya. Raja hiu hitam tidak menunda-nunda, dan memerintahkan untuk melindungi Dharma, bawa keluar anak itu. Pelindung Dharma dengan cepat berbalik, melewati pintu gelap di sudut aola, dan memasuki ruangan gelap. Setelah beberapa saat, dia secara pribadi membawa Ji Tian Xing kembali ke aola utama. Saat ini, Ji Tian Xing dalam keadaan compang camping, acak-acakan dan berlumuran darah, dan luka-lukanya sangat menyedihkan. Anggota tubuhnya diikat dengan rantai besi dingin selama 10 ribu tahun, nafas samar meringkuk, masih dalam keadaan koma. Yuwen Chengkong sedang menatapnya. Setelah melihat situasinya, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas, dan matanya dingin dan pahit. Ha 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 ha. Yuwen Chengkong menyeringai dan meraung, binatang kecil. Kamu akhirnya berada di tangan kursi ini. Aku sudah lama menunggu hari ini. Jika kamu tidak memotongmu berkeping-keping, bagaimana kami bisa menghilangkan kebencianmu? Pada saat ini, kemarahan, semangat membunuh, dan kebencian Yuwen Chengkong yang sudah lama ada akhirnya dilampiaskan. Meskipun membayar 10 miliar sumber daya batu dewa dan bola naga buaya yang tak ternilai harganya, dia merasa tertekan dan ingin muntah darah. Tapi, semuanya sepadan dengan Jitian Singh yang mengalami cedera serius dan koma. Aku akan memberikannya padamu. Bawakan. Pelindung Dharma Hiu Hitam mendatangi Yuwen Chengkong, membawa Jitian Singh yang sedang koma, dan melemparkannya ke Yuwen Chengkong. Mata bersemangat Yuwen Chengkong memerah. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan cincin hitam, cincin diok, dan manik-manik naga dari buaya Google, dan melemparkan semuanya ke Hiu Hitam untuk melindungi Dharma. Suwa. Pelindung Dharma Hiu Hitam menerima manik-manik naga buaya yang berharga, jari manis dan cincin, dan senyuman yang tak dapat dijelaskan muncul di matanya. Di saat yang sama, Yuwen Chengkong mengulurkan tangan dan meraih Jitian Singh. Dengan Jitian Singh di tangan kirinya, dia tidak sabar untuk menjulurkan dua jarinya dan mencungkil mata Jitian Singh. Saat musuh mendapatkan tangannya, pertama-tama dia menggali kedua matanya untuk melampiaskan amarahnya, lalu perlahan membunuh dan menyiksanya. Namun, Raja Hiu Hitam tiba-tiba meraung, berhenti. Pencuri tua Yuwen, jika kamu ingin dieksekusi, pergilah keluar dan jangan biarkan istana Raja berlumuran darah. Petik 2 Dia mengambil kembali tangan kanannya dengan getir, dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Hiu Hitam, aku pergi. Kali ini kamu mengadu kursi ini, jangan jatuh ke tanganku, ham. Yan Yuzhong berbalik dan membawanya ke istana. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan Pulau Makarel Hitam secepat mungkin dan mencari tempat untuk menyiksa Jitian Singh. Melihat bagian belakang kepergiannya, Raja Hiu Hitam dengan bercanda mencibir, jatuh di tanganmu. Haha, kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan dalam hidupmu. Sayangnya, Yuen Chengkong sangat ingin pergi, penuh otak adalah bagaimana cara membunuh Jitian Singh. Dia tidak mendengar tawa dingin raja. Setelah 10 menit, Yuen Chengkong membawa Jitian Singh, terbang lebih dari 200 li, hendak meninggalkan Pulau Hiu Hitam. Yan Zongkong dan ratusan pengawal berlari ke belakang. Untuk beberapa alasan, Yan Zongkong merasakan perasaan tidak nyaman, yang menjadi semakin intens. Dia tanpa sadar menatap Jitian Singh dan menatap lengan kanan jubah putihnya. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pupil matanya mengerut. Dan inilah saatnya. Jitian Singh, yang telah tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap dia mengeluarkan kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi, berubah menjadi pedang raksasa berwarna-warni, dan dengan keras menyerang Yuen Chengkong. Bang! Suara gemetar bumi, tiba-tiba meledak di langit, mengejutkan 3000 li.